Kita balik seputar Manure malam dengan informasi pertama pemirsa diduga supir mengantuk di Kabupaten Cianjur sebuah mobil minibus masuk ke dalam jurang sedalam 100 meter akibat kejadian tersebut pengemudi minibus tewasi tempat kejadian. Beginilah kondisi mobil minibus saat berada di dasar jurang sedalam 100 meter di kampung Gadok Jaya, Desa Sukajadi, Kejamanan Cibinong, Kabupaten Cianjur, Rabu Pagi. Selain terjalannya medan, petugas mengalami kesulitan saat akan mengevakuasi jasad pengemudi minibus yang diketahui bernama Wandi Warga Tanggeng. Karena terjepit badan mobil yang sudah ringsek, petugas akhirnya bisa mengeluarkan jasad korban dari dalam mobil. Menurut petugas, kecelakaan tunggal ini terjadi saat mobil minibus dari arah Cianjur menuju sindang barang. Dengan kecepatan tinggi saat berada di lokasi kondisi jalan menikung, pengemudi tidak bisa mengendalikan kendaraannya dan langsung masuk ke dalam jurang. Dugaan sementara kondisi supir mengantuk sehingga tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Mobil kencang, terdengar wuk-wuk-wuk seperti pengendalian setir, pengendalian ban. Jadi kami duga kecelakaan tersebut adalah karena out. Karena out tidak terkendali, karena kecepatan cukup tinggi. Nah, dan itu didukung dengan memang belokan ini tajam. Belokan ini tajam, kejadian sekitar 15 atau 20 meter dari titik pusat belokan. Sementara itu jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Sedangkan mobil minibus masih berada di dasar jurang, nantinya akan dilakukan penarikan dari dasar jurang dengan menggunakan mobil derek.